Kecuali ini yang pertama, seperti biasa, itu saya amat berterima kasih untuk paguyupan Lansia Simeon Hana di Dekenat Utara ini. Apalagi tadi tugas utamanya ialah berdoa. Jadi gereja kita memang membutuhkan orang-orang yang hidupnya dia abdikan untuk berdoa dan dari sana dia kemudian memberikan pengabdian sebisa dia. Itu yang pertama, jadi terima kasih untuk kesedihan anda sekalian untuk menjadi pendoa-pendoa bagi kusukupan ini. Amin. Yang kedua, dalam mengisi usia lanjut ini, saya mengajak anda sekalian untuk tetap bersuka cita, bergembira. Amin. Biar susah-susah karena pandemi ini, tapi kita punya hati yang bersuka cita, suka cita Injili. Kalau paus kita dengan dokumen-dokumennya itu selalu mengajak kita untuk bergembira. Dokumen pertama dulu judulnya Evangelii Gaudium, artinya Injil yang membuat kita bergembira, suka cita Injil. Kemudian ada lagi, itu dokumen yang kedua tentang keluarga, Amoris Laetitia. Laetitia itu bergembira, bersuka cita, suka cita cinta, suka cita kasih. Kemudian ada lagi dokumen melalui mengelai lingkungan hidup, Laudato Si. Itu artinya mari kita memuji Allah karena segala citaannya. Ya orang yang memuji adalah orang yang mempunyai hati yang bersuka cita. Hati yang bergembira karena Tuhan. Dan memang Laudato Si diambil dari puisi yang ditulis oleh Santo Franciscus pada abad ke-13. Dan puisi itu lahir dari suka cita yang dimiliki oleh Franciscus karena menyaksikan alam semesta ini. Masih ada dokumen lain juga dari paus Franciscus yang isinya senantiasa mengajak bersuka cita, bergembira. Dan saya di keuskupan ini mengambil moto Magnificat Anima Mea Domino. Artinya saya mengajak Anda untuk bersama Bunda Maria bersuka cita, bergembira. Karena Tuhan mendampingi, mempercayakan kepada kita sekalian karyanya, pelaksanaan karyanya. Jadi saya hari ini mengajak Anda sekalian juga untuk tetap bersuka cita Injili. Walaupun ada tantangan-tantangan kehidupan. Tapi karena dasarnya Injil yang kita miliki, kita tidak kehilangan suka cita, kegembiraan. Paus juga mengatakan, janganlah suka cita kita itu dicuri oleh kesedihan, oleh kekurangan, oleh kesulitan hidup ini. Jadi saya berharap walaupun kita sudah tua, kita tetap bersuka cita, tetap tertawa. Biar gigi sudah hilang, tetap bersuka cita. Salah satu ungkapan suka cita itu ialah kita bisa tertawa, kita bisa bergembira. Jadi dalam kesempatan ini, saya mengajak Anda sekalian untuk melakukan suka cita dalam hidup ini. Seperti tadi dikatakan Romo Oki, memang tahun ini kita merayakan tahun Ekaristi dan toleransi untuk gereja sinodal kita. Artinya kita mau merayakan pujian syukur kepada Tuhan atas anugerah kehidupan untuk kita melalui Ekaristi dan juga melalui hubungan baik kita dengan orang lain. Sehingga kita membangun gereja yang berjalan bersama. Akhirnya saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran para Romo yang mendampingi Anda semua di setiap paroki. Kemudian juga para suster, suster terima kasih untuk kehadiran. Silahkan lihat ada suster di belakang, berdiri suster. Ya, termasuk kelompok lansia dan semangat menyampaikan. Terima kasih untuk kehadiran suster. Lalu ada juga kehadiran generasi muda kita, para frater di belakang. Silahkan berdiri, para frater. Di belakang dan di depan ini. Berdiri di depan ini, para novice. Jadi ini generasi muda dalam gereja kita. Jadi lengkaplah kita hari ini dalam perayaan ini. Jadi terima kasih untuk semua yang sudah kita berikan kepada Tuhan hari ini dan juga kepada sesama kita. Tuhan memberkati.